Pemirsa stasiun pengisian bahan bakar umum di Setu, Cipayung, Jakarta Timur terbakar saat mengisi BBM jenis premium ke dalam drum yang berada di dalam mobil pembeli Jumat siang. Sempat terdengar ledakan sebelum api membakar mobil dan dispenser pengisian BBM. Dan SPBU ini akan ditutup sementara sampai penyelidikan polisi selesai. Beginilah kebakaran yang melanda sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Setu, Cipayung, Jakarta Timur Jumat siang. Api dengan cepat membakar mobil dan dispenser pengisian BBM. Basarnya kobaran api membuat petugas SPBU dan warga tak berani mendekat apalagi memadamkan api. Api baru dapat dijinakan setelah petugas pemadam sampai di lokasi. Dari keterangan saksi mata, kebakaran terjadi saat petugas SPBU mengisi BBM jenis premium ke dalam drum yang berada di dalam mobil pembeli. Kuat dugaan, kebakaran dipicu sinyal radiasi handphone yang dioperasikan pembeli saat pengisian BBM. Informasi dari penggawai bagian pengocoran, katanya saat pengisian bahan bakar di dalam mobil ya, di dalam mobil ini, yang terbangkan bagian saya itu ada sekitar 4 drum sedang diisi bahan bakar, sepertinya premium sedang diisi, dan pengemudinya ternyata di dalam sedang main handphone. Informasi seperti itu. Kronolisnya saya juga nggak paham ya, soalnya kan operator ini isi kendaraan biasa ya, kendaraan BBM gitu, bahan-bahan premium. Mereka cuma ngalahin doang, ini sih tetap biasa di tanki biasa gitu. Isinya nggak, apa namanya, bukan di tanki, dalam tanki itu. Kendaraan juga di tram, jadi di tanki biasa. Iya, tadi dapat kami sampaikan, memang terjadi insiden kebakaran di SPBU di wilayah Satu Cipayung, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 siang, di mana berumur dari saat operator SPBU mengisikan bahan bakar ke sebuah kendaraan jenis diayaan sutri remeh. Kasus kebakaran ini kini dalam penanganan kepolisian Resort Jakarta Timur. Polisi sudah mengamankan beberapa barang bukti dari lokasi kejadian. Tim Liputan Trans 7